Intro Sempat terlupakan, kini selegram Satria Mulia kembali hadir dan bongkar sosok artis video Shure Berinisial R Beberapa minggu yang lalu, artis berinisial R yang bermain dalam video mesum tersebut pun kini dibocorkan oleh Satria Mulia. Tak hanya Satria Mulia, sebelumnya Hart Kumai juga pernah mengatakan bahwa ada skandal video Shure artis berinisial R yang akan menggemparkan publik. Hart Kumai mengungkapkan jika artis berinisial R tersebut memiliki istri yang sangat baik dan agamis, hal itulah yang membuat video Shure-nya menjadi heboh. Namun Hart Kumai tak mau membeberkan lebih rincin soal artis tersebut. Hart Kumai membocorkan bahwa ia adalah sosok yang sangat alih. Selegram Satria Mulia pun muncul dan mengaku bahwa ia mengenal sosok yang dimaksud dengan Sang Peramal. Tak hanya Satria Mulia dan Hart Kumai, seorang Peramal bernama Raja Bangsawan juga meramalkan pria berinisial R dalam video di akun TikTok-nya. Duh, Hart Kumai sudah meneluarkan akan ada video asusila inisial R yang kebongkar nantinya padahal dia terkenal alih. Kita bahas R pertama, kalau kalian ketemu itu kulitnya hitam, ujar Raja Bangsawan. Bahkan, Raja Bangsawan mengatakan bahwa sosok pria tersebut bukanlah dari kalangan yang kaya raya, melainkan hanya orang biasa yang kemudian memutuskan pindah ke Jakarta. Bukan sultannya, cuma kaya kampung yang merantau ke Jakarta. Hidupnya juga dibiayai istrinya karena duit istrinya lebih banyak. Rumah juga punya istrinya. Cuma R yang ini tahu diri aja sih, sambung Raja Bangsawan. Sementara Satria Mulia menyebut jika pria berinisial R ini disebut-sebut adalah sosok yang alih. Satria Mulia juga mengaku pernah bertemu dengannya, karena pernah hampir sama berada di dalam naungan manajemen yang sama. Jadi si R ini, jadi dulu gue gabung di manajemen artis namanya Mbak Febi. Sebenarnya bukan gabung sih, mau masuk cuma seminggu. R yang kedua, yang alih banget, bujarnya. Tak hanya itu, Satria Mulia mengaku diajak oleh Mbak Febi untuk hadir dalam acara World Televisi. Si Mbak Febi ini, bahwa artis inisial R ini, memang si artis ini baik banget, gak jahat, ramah gitu, kata Satria. Tak hanya itu, sang artis R datang dengan seorang omong alias gadun yang ngondek. Terus si R itu datang sama seorang laki-laki parubaya, yang ngondek dikit yang udah ketebaklah kalau itu gadunnya, jelas Satria Mulia. Sebelumnya, viral ramalan Harp Bumai yang membuat gempar publik, salah satunya tentang berita artis inisial R yang terlibat skandal video show. Harp Bumai mengatakan video Asusila seorang artis berinisial R yang diduga pria alim tersebut akan menelubi kasus Rizky Bilar. Dan Lesti Kejoran. Namun hingga kini, masih menjadi tanda tanya besar siapa sebenarnya pemeran video Asusila yang akan gempar tersebut. Selama ini dikenal sebagai sosok peramal yang kerap kali membuat geger publik, Harp Bumai sering sekali membuat ramalan yang menjadi kenyataan. Harp Bumai tak hanya memberikan inisial pria tersebut tetapi juga memberikan ciri-ciri tentang siapa pemeran video Asusila artis inisial R tersebut. Berdasarkan penerawangan Harp Bumai, sosok yang akan tersandung kasus tersebut dikenal sebagai sosok yang religius. Peramal itu pun mengatakan bahwa seseorang pria berinisial R itu sebenarnya tahu tentang apa yang sedang ditutupinya. Mengenai ramalan Harp Bumai tersebut, banyak masyarakat yang memberikan reaksi. Menurut penerawangan Harp Bumai, seorang perempuan dalam video Asusila tersebut juga seorang artis yang berinisial R pemeran wanita dalam video Syur itu dikenal cantik. Baik laki-laki maupun perempuan dalam video ini sebelumnya jauh dari kabar yang tidak sedap di media. 6. Keduanya akan diterpahi super selingkuhan dan tindakan Asusila. Katanya, seperti dilansir Lombok Insider dari kanal Youtube Riau24.com, Nama Reimbaya dan Tung Kurian pun terseret. Sebab, kedua artis muda ini dikenal alim setelah menikah. Tidak hanya skandal video Syur, juga ada kasus perselingkuhan yang menyeret nama artis laki-laki inisial R ini. Sebelumnya, seorang indigo yang menyebut dirinya sebagai para psikolog itu terkenal dengan ramalannya yang menjadi kenyataan, termasuk KDRT yang diterima Lesti Kejora. Harp Kumai juga pernah sukses meramalkan Nikita Mirzani dan Mendiang Vanessa Angel. Hal tersebut membuat netizen beranggapan bahwa ramalan Harp Kumai tentang video Asusila ini akan menjadi suatu kebenaran yang mengejutkan publik.